Intro Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian mari kita bersama-sama belajar verman Tuhan yang akan saya bacakan dalam kisah Rasul 16 ayat ke 7 sampai 9 Dan setibanya di Mesia mereka mencoba masuk ke daerah Bithynia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi Mesia mereka sampai di Troas Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan Ada seorang makedunia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Bapak Ibu Saudara sekalian Kalau kita mengenal Rasul Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh bertobat Dan rindu melayani Tuhan Rindu melayani jiwa-jiwa Dengan semangat yang begitu indah Dia berencana untuk melayani di satu tempat Tapi disini dikatakan roh Yesus tidak mengizinkan mereka Jadi Saudara-saudara Tuhan melarang Dan Tuhan memberi petunjuk untuk Rasul Paulus ke arah yang berbeda Saudara-saudara kadang-kadang kita memang melihat rambu-rambu lalu lintas Kadang-kadang ada arah yang mengarahkan misalnya ke kiri Kita ya harus ke kiri Kita gak boleh terus Nah rambu-rambu lalu lintas ini jelas Untuk kebaikan sang pejalan kaki atau kendaraan yang akan melewatinya Demikian hidup kita Saudara-saudara Kita mungkin mempunyai tujuan yang baik Tapi Tuhan tahu dengan tepat apa yang Tuhan rencanakan bagi tiap-tiap kita Dan disini Rasul Paulus dia tidak mengerti bahwa di Makedonia Ada orang yang sangat rindu pertolongan dari Rasul Paulus Bahkan dalam mimpi itu menyatakan Menyebranglah kemari dan tolonglah kami Ini nyata bahwa ada jiwa-jiwa yang perlu pertolongan Nah sebab itu Tuhan memberi arah kepada Rasul Paulus Kamu harus ke sana Jadi Saudara-saudara Arah Tuhan yaitu mungkin kadang-kadang seperti firman yang Seperti rema yang begitu jelas bagi kita Tapi kadang-kadang melalui mimpi Seperti Rasul Paulus ini juga melalui mimpi Tapi melalui apapun juga Kalau Tuhan menyuruh kita sesuatu Marilah kita belajar mengenal Mengenal jalan Tuhan Waktu anak saya dipanggil pulang Tuhan Saya berkata Tuhan Apa maksud Tuhan? Tuhan berkata Jalanku bukan jalanmu Pikiranku bukan pikiranmu Saya berdoa Tuhan Berikan aku hati yang mengerti jalan Tuhan Mengerti pikiran Tuhan Setelah itu hati saya penuh dengan damai Sebab itu Saudara Dalam perjalanan iman Dalam perjalanan pelayanan Perlu juga petunjuk Tuhan Supaya hati kita tenang Tidak menyeleweng dari rencana Tuhan Tetapi kita sesuai dengan rencana Tuhan Entah mungkin itu di dalam gereja Pelayanan di sekolah Pelayanan di marketplace Pelayanan mungkin di penjara sekalipun Mari kita minta petunjuk Tuhan Supaya kita menyenangkan hati Tuhan Dalam segala aspek pelayanan kita Dan saya bersyukur Rasul Paulus Dia menuruti Tuhan Sehingga orang-orang maket dunia Diselamatkan Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian Marilah jangan kita melayani Hanya menurut maunya kita sendiri Tapi kalau Tuhan tunjuk kepada yang lain Mari kita belajar Belajar mengikutinya Supaya kita sebagai pelayan Tuhan Bukan menyenangkan hati kita Tapi kepada dia yang menyuruh kita Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan Dan saya yakin Kalau kita rindu dengan benar Tuhan pasti memberikan petunjuk yang tepat Benar dan sempurna Nah sebab itu Saudara kalau sekarang ada yang bimbang Berdoa lah Supaya Tuhan kuatkan hati Saudara Untuk mengikuti arahan Tuhan Petunjuk Tuhan Pasti Saudara pada jalan yang benar Kiranya Tuhan Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Amin